Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Adik, Adik, Para Sahabat Tuhan Yesus di Paroke Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomaseyegan Juga para Sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada Berkat dalam salam semangat, sehat selalu dan senantiasa berbahagia Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 20 Desember tahun 2021 Hari biasa khusus Advent, Novena Natal hari kelima Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa Dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak Mahaluhur, Santa Peran Maria telah menerima kabar malaikat dan mengandung Putramu berkat kuasa Roh Kudus Semoga kami mengikuti teladan Santa Peran Maria dan menaati kehendakmu dengan rendah hati Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa, Amin Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38 Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nasaret Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hati Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya Jangan takut, ai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan Kata Maria kepada malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami Jawab malaikat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang dikatakan mandul itu Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil Maka kata Maria Sesungguhnya aku ini ambat Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanmu Lalu malaikat itu meninggalkan Maria Demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih Natal kian dekat Sabda Tuhan yang kita dengarkan dalam bacaan Injil Mengantarkan kita pada pemahaman bagaimana itu beriman Menerima Allah Menyambut Tuhan Dan melaksanakan kehendaknya Maria sebagai contoh utama bagaimana kita manusia beriman kepada Allah Ketika diri Maria merasa tidak mampu Bahkan mungkin mustahil Jika itu terjadi karena Maria belum bersuami Sedangkan malaikat itu mengatakan Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan harus menamai anak laki-lakinya itu Yesus Hal yang tidak masuk akal bagi Maria Dan juga tentu akan terasa sangat berat Namun sekali lagi kita diajak untuk beriman seperti Maria Bahwa ketika kita menaati sabda Tuhan Kehendak Allah Segala sesuatu yang tampak mustahil pun akan terjadi Marilah dengan keterbukaan hati Sebagaimana Maria kita mempersiapkan kedatangan Kristus Dengan penuh iman Sehingga hal-hal yang mungkin mustahil bagi kita Namun demi keselamatan umat manusia Itu akan terjadi nyata terwujud bagi hidup kita Kita mohon berkat Tuhan Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang sebala abad Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Kita semua hidup kita berjuangan kita Untuk beriman sederhana namun teguh Sebagaimana Maria senantiasa dibimbing Terlindungi diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Amin Terima kasih telah menonton